Halo selamat sore kembali lagi dengan gue Agus Mega Pertentunya Dan kali ini gue akan nge-review hasil garapan gue sendiri Persis 250 dengan konsep Ducati 400 Capiracer Yang gue buat bodinya full aluminium ya Karena di video sebelumnya si Persis ini hanya terpasang Prim dan kaki-kaki saja Sekarang Alhamdulillah udah selesai Karena sebelumnya si Persis 250 ini dipesan daripada salah satu customer gue Dia nanya sama gue nih Bang bisa tolong buatin full body aluminium gak bang Untuk diterapin di Persis 250 gue ini supaya kelihatan maco Oke sekarang udah gue jawab Inilah hasilnya Sudah terpasang semua full body aluminiumnya yang gue buat Nah untuk itu apa aja yang udah gue buat di Persis 250 ini ya Kita lihat lebih dekat supaya lebih detail ya Handmade apa aja yang udah gue buat Langsung saja kita kupas tentas Oke kita lihat dulu tampilan dari jauh ya Untuk bagian sampingnya Seperti inilah hasilnya sebelum kita lihat lebih dekat Dan untuk tampilan sampingnya sangatlah garang ya Sangatlah rapi Dari jauh saja udah kelihatan detail ya Terlihat sangat detail elegan banget Sangat garang banget ya 500% gak nanggung Mungkin 1000% ya Oke kita lihat bagian belakang dulu ya Sebelum bagian depan Lanjut Geser ke belakang inilah dia tampilan dari belakang Dari jarak sedikit agak jauh Mulai dari speedo, stang, dan tangki Ada juga stop lamp LED disitu Kemudian undertale dan ban yang begitu besar Menambah semok ya Garang banget si motor ini Dan disamping ada kenalpot yang menonjol ya disitu Menurut gue sangatlah seksi Dan kita lihat tampilan depannya seperti apa Dari jarak sedikit agak jauh Oke Dan inilah dia tampilan dari depan Sangatlah kece, sangatlah seksi, sangatlah garang ya Dan sudah gak bisa bilang apa-apa lagi nih Si motor keren banget lah Kalau menurut gue Dan jika kalian ingin pesan sama gue Itu pasti gue buatin yang memang Gue utamakan kerapihannya, kedetailannya Oke Seperti inilah tampilan dari depannya Seksi banget ya Yang pakai ini bisa nambah ganteng 5000% ya Oke Oke langsung saja kita lihat lebih dekat Supaya jelas detailnya seperti apa Kita mulai dari belakang dulu Sebelumnya udah gue jelasin Di video sebelumnya Untuk kaki-kaki bagian belakang Gue pakai ban ukuran 180 dan untuk disk gue pakai bawaan KTM Untuk kaliper gue pakai nisin bawaan daripada swing arm JX10 nya ya Yang udah gue rubah dikit Karena memang mentok di frame makanya gue rubah disitu gue coak dan gue tutup lagi rapi Seperti ini Karena mentok disini ya Jadi gue coak bagian ininya yang tadinya sedikit kotak Udah gue coak gue bikin opal ya Dan untuk suspensi gue pakai bawaan JX10 dan proling nya ya Sekaligus proling nya Nanti gue coba injot ya Suspensinya Mainnya seperti apa Dan disini juga kita geser ke bawah ada Push step Kawasaki Ninja FI 2019 ya Yang udah gue edit juga Tampilannya seperti ini Yang tadinya berbeda Sangat berbeda Jika dipasang di frame FI 2019 Dan ini gue pasang di frame handmade Garapan gue Ducati Scrambrer 400 Yang gue buat disini untuk konsep copy racer 400 ya Hanya engine nya saja yang beda disini Gue pakai Kawasaki Persis 250 Seperti di awal gue bilang tadi ya Oke Keren banget Rapi banget Fungsinya Oke Dan untuk master gue pakai bawaan JX10 Hanya disini belum kepasang Untuk tabung minyak rem nya ya Mungkin nanti nyusul setelah gue finishing chat Oke lanjut ke bawah Disini ada knalpot ya Egg house Gue buat sendiri Konsep gue Gue buat sendiri Yang tadinya Muter ke sebelah kiri ya Gue buat Sengaja gue buat ke sebelah kanan Supaya lebih pendek Karena Untuk pipanya gue pakai yang besar Yang biasanya jika persis pakai pipa 2,9 diameternya Atau lebarnya Gue disini pakai Lebar Diameter pipanya gue pakai 31 ya Oke Kenalpot Oke banget Sangar banget Jika tampak dari Jauh cocok banget ya Apalagi dari dekat Untuk detailnya Seperti apa kita lihat Jika biasanya gue pakai Konsep bambu runcing ya Sekarang gue pakai konsep Mungkin sedikit mirip M.P. Agusta Yang gue buat sendiri Kenalpot Bahan dasarnya Dari stainless Untuk Apa Full systemnya Dan untuk kopernya sendiri Gue pakai Almonium yang ini Bisa dicopot ya Rencana gue Mau Cet Serat karbon Tapi Hanya rencana saja Mungkin nanti Menyesuaikan saja Seperti apa Di Pantesnya ya Cocoknya di Motor ini Untuk filter gue pakai Complete ya Untuk filternya gue pakai Stand list juga Lobangnya Pake 2,3 mili ya Karena ini Slensernya pendek Makanya Polumenya Emang harus Rada besar ya Dan pipanya Gue pakai Besar semua Oke lanjut Ke bagian atas Kita cek fungsinya dulu ya Ini Push step Harus di cek Fungsinya Ketika pengereman Si master itu Dia nekannya harus lurus Seperti ini Jadi Tidak Menimbulkan Kebocoran Nantinya Di sealnya ya Karena Kalau miring Pasti Gesekannya itu Akan mudah Menggesek Si master Karet masternya Atau seal masternya Dan efeknya Akan bocor Kita naik Kesebelah atas Sedikit Disini Ada cover Samping Yang Gue buat Handmade Bahan dasar Almonium Seperti gue bilang Tadi di awal Full body Almonium Seperti ini Untuk konsep Gue ngambil Ducati 400 Carna permintaan Dari yang Punya Atau Ownernya Yang punya motor Ini Minta Dibuatkannya Seperti ini Gue buatkan Seperti ini Mirip ya Disini juga Ada Untuk Untuk pembuka Atau Seperti kontak Modelnya Dan ini Akan Bisa dibuka Dengan satu kontak Saja Untuk semuanya Di Kunci jog Terus Membuka Koper samping Dan untuk Mengaktifkan Kelistrikan Atau Menghidupkan Motor ini Seperti ini Dan langsung Saja kita cek Fungsinya Seperti apa Diambil dulu Kontaknya Kita buka Hanya dengan Satu kontak Saja Ya Tarik Dan Kita tarik Saja ke depan Mudah Sekali untuk Membukanya Karena disini Gue buat Dudukannya Seperti asli Persis 250 Pake karet Disini Ada dua Atas Dan bawah Dan untuk Memasangnya kembali Tinggal tekan aja Nanti Dan langsung Pake kunci kontak Langsung Kepasang lagi Nanti Dan itu Kencang Di dalam juga Ada dudukan Bok aki Untuk Menyimpan Kelistrikan Segala macam Disitu muat Karena memang Udah gue Setting Semuanya Muat disitu Di atasnya Nanti disampingnya Di bawahnya Juga ada Ecu Dan disini Calonnya Filter Filter Bawaan Dari Persis 250 Nyambung Ke Trotol Body Disini Oke Kita pasang Lagi Ditekan Ke belakang Pastikan Harus Pas dulu Lobangnya Ke Si karet Dan kita Kancing Oke Sangat mudah Sekali Memudahkan Untuk Si pengendara Ini Mengecek Kelistrikan Dan segala macam Yang ada Di dalam Bok aki Bisa dari Samping Bisa juga Dari atas Dari bagian Joknya Karena dengan Satu kontak Bisa buka Joknya juga Kita geser Ke belakang Disini ada Undertale Tanpa sambungan Gue buat Seperti ini Menyesuaikan Desainnya Karena memang Disitu ada Sock Makanya Gue buat Lekukan seperti Ini Menghindari Sock Dan untuk Nut Atau Apa ya Namanya List disini Gue buat Sendiri Desain gue Sendiri Disini juga Ada Dudukan Kunci Jok Yang jika Mau buka Jok Tinggal Masukin aja Kuncinya Kesitu Kita buka Kita cek aja Langsung Pakai kontak Yang sama Tentunya Tinggal putar aja Tarik ke atas Sedikit Udah kebuka Joknya Seperti itu Dan dari atas Bisa kita lihat Rapi banget Seperti ini Untuk Dudukan Kunci jok Atau Kunci joknya Sendiri Pembuka Kunci joknya Sendiri Asli Bawaan Persis 250 Untuk depan Bawa jok Dan untuk Pembuka jok Oke Kita pasang Lagi Oh iya Satu lagi Ini bok Akinya Sekalian Ini bok Akinya Sebesar Ini Rapi Banget Oke Kita pasang Lagi Untuk Pemasangnya Mudah Banget Tinggal Ditekan Aja Kunci Kontaknya Sudah Kepasang Kembali Oke Untuk Undertale Desain gue sendiri Dan bahan dasar Almonium Seperti gue Bilang tadi Karena memang Konsepnya semuanya Almonium Gue buat Dari Almonium Oke Kita geser Ke bawah Lagi Untuk Pelek Gue pake TK 5 Seperti ini TK Bukan TK Brick Tapi TK Jepan Seperti ini Ya Dan untuk Tromol Gue pake KTM 250 Dan disini Gue pake Spacer Disini Pake Spacer Lebih kurang Sekitar 2,5 cm Dan untuk Gear nya Juga Gue pake Bawaan KTM KTM 250 Dan untuk Rantai Gue pake Triple S O-ring Oke Lanjut Kita ke atas Disini Ada lampu LED Yang sengaja Gue tanem Di Rim Rapi Seksi banget Seksi banget Kece banget Seksi banget Jika nanti Nyala Ketika Lampu Kotanya Nyala Si ban Ini Akan terlihat Semok Dan rencana Bannya Mau gue ganti Dengan Pirelli Diablo Super Corsa Yang Insya Allah Kalau jadi Hanya rencana Saja Di lampu LED Ini Udah Tersedia Rating Lampu Kota Dan Lampu Rem Atau Stop Lamp Kita Geser Ke Bawah Disini Ada Pushstep Kiri Atau Bagian Persneleng Yang Udah Gue Edit Sama Dengan Pushstep Bagian Kanan Handle Rem Udah Gue Edit Juga Yang Kawasaki Pertis Coffee Racer Ini Untuk Gear Depan Gue Pake Noble Yang Udah Gue Bubut Di Dalam Satu Dan Perlu Diketahui Karena Bannya Besar Sebelumnya Di Prime Ini Engine Gue Geser Ke Sebelah Kiri Untuk Menyesuaikan Rantai Agar Nggak Nabrak Ke Bagian Ban Gue Geser Sekitar Satu Setengah Senti Dan Gue Kasih Gear Double Jadi Aman Banget Wartet Banget Nggak Bakal Nabrak Dan Pastinya Jika Dilihat Dari Belakang Si Rantai Ini Lurus Lurus Seperti Ini Nggak Pakai Miring Miring Banyak Sekali Karena Ninja 250 Terus Karena Pengen Pakai Ban Besar Cuma Pakai Space Gear Yang Bagian Belakang Dikeluarin Akhirnya Rantainya Miring Walaupun Nggak Nabrak Ban Tapi Rantainya Boros Dan Miring Kalau Gue Buat Itu Nggak Gue Buat Miring Tapi Lurus Dari Depan Sampai Belakang Atau Dari Belakang Kedepan Itu Lurus Dan Pastinya Nggak Nabrak Ke Ban Oke Kita Geser Ke Samping Disini Ada Koper Samping Bagian Kiri Sama Persis Bentuknya Dengan Bagian Sebelah Kanan Yang Sama Juga Jika 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 Dibuka Hanya Pake Satu Kontak Aja Yang Ini Seperti Tadi Membukanya Sangat Mudah Banget Sangat Mudah Sekali Oke Halus Mulus Mungkin Nanti Untuk Finishing Gue Cuma Clear Aja Karena Disini Udah Halus Mulus Udah Gimana Ya Udah Cakep Banget Gak Usah Di Apa Apain Cuma Dicleer Aja Udah Cukup Apalagi Main Dempul Dempul Kayak Gitu Udah Gak Musim Kita Naik Ke Atas Disini Ada Plat Jok Yang Sengaja Gue Buat Dari Almonium Karena Masa Iya Dudukan Nomber Polisi Pake Almonium Sementara Joknya Pake Galpanis Kan Karatan Itu Gak Bagus Menurut Gue Jadi Loyalitas Disini Gue Pake Plat Almonium Gue Samakan Karena Pool Bodinya Almonium Biar Makin Cakep Gak Karatan Oke Seperti Ini Sengaja Gue Buat Nat Disini Supaya Gak Nabrak Daripada Dudukan Kunci Jok Yang Tadi Gue Pasang Di Dalam Seperti Ini Rapi Rapi Banget Pastinya Gak Karatan Seperti Pake Galpanis Harus Dicet Dulu Kalau Galpanis Ini Gak Dicet Aja Udah Gak Mungkin Karatan Kalau Masih Karatan Kalian Komplain Aja Ke Fabrik Almonium Itu Oke Dan Langsung Saja Kita Geser Kesebelah Bagian Yang Paling Cakep Disini Adalah Tengki Gas Teng Modelnya Kece Banget Keren Banget Yang Memang Halus Banget Sesuai Konsep Elegan Sangar Super Duper Sangar Super Duper Rapi Disini Dilengkapi Dengan Emblem Yang Bisa Dicopot Atau Panel Bisa Dicopot Pake Baut 4mm Atau L8 Kunci L8 Atau Kunci L4 Mili Cakep Banget Rapi Banget Halus Mulus Tinggal Diclear Aja Nanti Sudah Cakep Tampak Jauh Sedikit Wah Bahenol Banget Cakep Banget Semok Ya Wartet Banget Buat Kalian Untuk Memesan Sama Gua Tentunya Atau Di Bengkel Peruntukannya Yang Memang Profesional Di Bidang Almonium Tentunya Jangan Cuma Almonium Aja Terus Masih Benjol Apalagi Bocor Aduh Gak Musim Banget Oke Ini Bagian Samping Dan Dudukannya Rencana Nanti Gue Pake Karet Di Depan Hanya Belum Gue Bor Masih Nyari Karet Yang Pas Oke Cantik Banget Dan Kita Lihat Bagian Atas Untuk Bagian Atas Disini Ada Tutup Tangki Yang Memang Masih Bawaan Dari Versys 250 Langsung Saja Kita Cek Kita Tes 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 Seberapa Detail Kita Buka Oke Seperti Ini Sudah Dilengkapi Dengan Dudukan Ablas Atau Selang Atau Pipa Pipa Yang Masuk Kedalam Jika Air Masuk Lewat Dari Sini Dia Langsung Kebuang Kebawah Ini Dia Dudukan Ablas Bisa Dilihat Ada Lobang Ablas Oke Mudah Banget Untuk Mencobot Tinggal Ditekan Saja Nanti Dan Ini Ada Dudukan Baut Belum Kepasang Semua Baut Oke Langsung Saja Kita Tutup Ditekan Saja Sedikit Oke Dicabut Lagi Rapi Banget Tampilan Dari Depan Seperti Ini Cakep Banget Tampilan Dari Atas Kece Banget Sangar Banget Apalagi Dari Belakang Wih Rapi Banget Ya 2000 Persen Sampai 5000 Persen Yang Maka Motor Ini Ganteng Ganteng Naik Ya Oke Dan Lanjut Ke Bagian Sisi Kanan Disini Juga Ada Panel Panel Sama Dengan Sisi Kiri Rapi Banget Mulus Banget Ya Sini Hanya Sedikit Kotor Ya Karena Banyak Yang Megang Mungkin Nge-pens Banget Sama Motor Ini Tangan Tangannya Kotor Aduh Belum Dicet Juga Kotor Ya Nanti Gue Bersihin Lagi Karena Memang Belum Di Finishing Wajar Kotor Kotor Dikit Ya Oke Panel Rapi Banget Ya Worth It Banget Ya Jika Kalian Ingin Ngemesan Sama Gua Wah Itu Gua Buatkan Yang Memang Bener Bener Detail Seperti Ini Ya Dan Kita Langsung Saja Turun Ke Bawah Sedikit Disini Ada Cover Penutup Rim Ya Sini Seperti Ini Sesuai Konsep Hanya Gua Buat Nat Aja Disini Kecil Ya Dan Baut Nya Juga Gua Nat Seperti Ini Jadi Si Posisi Baut Ini Rata Dengan Dasar Daripada Cover Samping Ini Atau Cover Penutup Ya Prim Ini Seperti Ini Dia Gak 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 Pake Nongol Nongol Ya Dia Rata Nah Tampilannya Seperti Ini Rata Oke Kita Geser Disini Ada Dudukan Kontak Ya Seperti Gua Bilang Kemarin Ya Karena Hanya Satu Satunya Tempat Yang Sangat Cocok Untuk Kontak Ya Disini Karena Untuk Di Atas Itu Dia Ngalangin Banget Efeknya Speedonya Jadi Makin Maju Ya Makanya Gua Buat Disini Walaupun Sempit Masih Gua Bisa Pasang Disini Dengan Fungsional Ya Kita Pasang Kontak Ya Yang Tadi Baru Dibuat Cek Nah Cakep Dan Untuk Radiator Gua Pake Bipro Yang Udah Gua Rubah Sebelumnya Untuk Bagian Selangnya Seperti Ini Selangnya Udah Gua Rubah Gua Bengkokin Kedalam Gua Buat Pipa Baru Dan Gua Bengkokin Kedalam Karena Untuk Apa Untuk Masukin Air Radiator Ini Atau Air Cooler Ini Itu Jika Diluar Nongol Disini Itu Ganggu Banget Kayaknya Gimana Gitu Kan Udah Gak Musim Makanya Gua Pake Si Selang Ini Atau Pipa Ini Gua Pake Baru Dan Gua Tekuk Kedalam Efeknya Gua Buat Si Untuk Masukin Air Radiator Ini Selang Masukin Air Radiator Ini Itu Di Dalam Aman Banget Disini Di Dalam Mungkin Kemarin Udah Kelihatan Sebelum Dipasang Bodinya Oke Lanjut Kedepan Nah Ini Dia Bagian Depannya Yang Garang Banget Kalau Dilihat Waduh 5000% Garangnya Aduh Rada Ngeblur Cakep Banget Ya Allah Kaliper Brembo Gua Pake Sok Upsed Dan Soa Dukati 848 Gua Pake Kaliper Brembo Monoblock Double Disc Tentunya Gak Mungkin Single Disc Ya Kalau Single Dia Berarti Masih Jomlo Ya Kan Disini Udah Double Disc Kiri Kanan Untuk Asnya Hitam Diameter 43 Monoblock 4 Biston Brembo Untuk Pelek Depan Juga Gua Pake TK Japan Bukan TK Break Ya Brigh 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 Head Gitu Kan Tulisannya Ini TK Japan Nah Pake 350 Kehalangan Selang Ya Gak Apalah Oke Disini Untuk Disc Gua Pake Apa Ya Lupa Kemarin Yang Penting Disc Diameter 32 Dan Untuk Trommel Gua Pake KTM Yang Tadinya Awalnya Single Disc Gua Rubah Jadi Double Disc Seperti Ini Mungkin Tidak Seberapa Terlihat Cuman Kalian Mungkin Bisa Menyimpulkannya Double Disc Kiri Kanan Dan Untuk Penders Dudukan Penders Gua Pake Konsep Disini Jet 900 Rapi Banget Seperti Ini Untuk Bautnya Lobang Bautnya Gua Nat Jadi Rata Sini Dudukan Penders Sama Bautnya Ini Rata Gak Pake Nongol 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 Nanti Kalau Nongol Di Tilang Polisi Untuk Bagian Bawah Gua Nat Gak Pake Nongol Karena Sama Nanti Di Tilang Polisi Mungkin Kalau Nongol Gak Boleh Gak Rapi Gitu Oke Untuk Dudukan Penders Rapi Banget Worth Aduh 5000% Gantengnya Yang Pake Motor Ini Untuk Penders Depan Halus Mulus Pastinya Prioritas Dua Seperti Ini Mulus Kita Lihat Lebih Depat Nah Kan Mulus Oke Disini Nanti Gue Kasih Dudukan Selang Menjepit Selang Bukan Untuk Dijepit Selangnya Nanti Kalau Dijepit Nggak Ngerem Tapi Untuk Menyanggah Selang Ini Nanti Disini Ada Karet Hanya Belum Gue Bor Dan Gue Pasang Kita Naik Ke Atas Disini Gue Pake Master Brembo Master Rem Brembo Brembo Sepaket Sama Bawahnya Kaliper Brembo Cakep Banget Tabung Olinya Gede Putih Cakep Berbeda Dengan Yang Sebelahnya Tabungnya Kecil Warnanya Sama Cakep Juga Kalau Menurut Gue Kiri Kanan Harus Adil Gedenya Sama Tapi Adanya Ini Belum Gue Carikan Lagi Yaudah Ini Biar Ada Bedanya Nanti Gue Buat Sama Oke Disini Ada Dudukan Headlamp Juga Yang Gue Buat Desain Sendiri Gue Buat Sendiri Desainnya Yang Rencana Nanti Untuk Lampu Sennya Gue Pakai Di Dalam Dimecker Ini Misalnya Gue Ganti Lampu Dimeckernya Karena Ini Sedikit Menurut Gue Sedikit Terlalu Rame Matanya Banyak Kayak Piccolo Gitu Kan Ada Tiga Ini Ada Dua Belas Apa Berapa Gitu Salah Beli Oke Cakep Banget Ya Dudukan Headlamp Itu Gue Buat Sendiri Handmade Dan Untuk Batok Lampu Atau Cover Headlamp Ini Gue Buat Sendiri Handmade Almonium Almonium Untuk Ini Ketebalan 1,2 Dan Untuk Batok Lampunya Atau Cover Headlamp Gue Pake Ketebalan 2,3 Karena Kalau Pake 3 Aduh Jadi Berapain Jadinya Nah Turun Kebawah Disini Ada Dudukan Nopol Seperti Gue Bilang Tadi Plat Nomber Yang Gue Buat Dari Almonium Juga Karena Disini Biar Adil Masa Yang Lainnya Almonium Dudukan Plat Nombernya Kok Besi Kan Gitu Nanti Karatan Jadi Gue Buat Dari Almonium Untuk Headlamp Bisa Dicopot Ini Tidak Paten Ini Bisa Dicopot Hanya Tinggal Diputar Saja Pake Kunci L Dikondor Saja Pake Kunci L Dan Dan Udah Bisa Copot Oke Lanjut Ke Bagian Kiri Disini Ada Master Coupling Brembo Rencana Gue Pake Hydrolis Untuk Bawahnya Karena Memang Atasnya Udah Pake Master Coupling Masa Iya Bawahnya Pake Sulur Iya Kan Iya Oke Cakep Banget Kiri Kanan Brembo Atas Bawah Brembo Soknya Ganteng Walaupun Gak Pake Ohlin Ohlin Tapi Kece Banget Wah 10.000% Ganteng Rada Ngeblur Gimana Nah Cakep Kalian Bisa Pede 5000% Pake Motor Ini Ganteng Nambah Insya Allah Rezekinya Juga Oke Seperti ini Tampak Dari Jauh Gak Bosan Gue ya Kemarin Eh Tadi Udah Tampak Dari Samping Karena Motor Ini tuh Gak Ngebosenin Gitu Seperti Ini ya Untuk Totalitasnya Untuk Detailnya Dan Untuk Keseluruhannya Oke Sudah Jelas Mungkin ya Nanti Gue akan Videokan Lagi Setelah Di Finishing Setelah Di Finishing Chat Oke Oke Langsung Saja Kita Tes Fungsi Suspensinya Seperti apa Kita Njot Sorry Gue lupa Tadi Kelewat Sekarang Langsung Saja Kita Njot Seperti apa Fungsinya Masa Ia Gak Fungsi Kan Mahal Gak Fungsi Eralah Gitu Kan Malu Gitu Nah Kita Njot Aja Oke Seperti Ini Empuk Banget Dan Bisa Disetting Tingkat Ke Shop Atau Tingkat Kempukannya Bukan Shop Makanan Bukan Sayur Shop Empuknya Shop Sama Enggak Itu Itu Bisa Disetting Untuk Depan Dan Belakang Juga Oke Karena Ini Belum Ada Belum Gue Kompa Untuk Sistem Pengeremannya Masih Loss Makanya Sedikit Agak Susah Gitu Kan Untuk Njot Oke Dan Satu Lagi Disini Bisa Dilihat Lebih Dekat Untuk Speedometer Speedometer Tampilan Dari Belakangnya Seperti Ini Dan Enggak Terlalu Nunduk Atau Terlalu Dangak Dia Enak Dilihat Dari Atas Untuk Mengetahui Indikator Apa Aja Yang Harus Dilihat Dari Mulai RPM Sampai Kilometer Berapa Jadi Kita Lihatnya Dia Enak Enggak Terlalu Nunduk Atau Terlalu Tegak Seperti Ini Oke Dari Belakang Juga Dengan Posisi Duduk Gini Dia Udah Terlihat Enak Dilihat Nya Enggak Harus Kedepan Dangak Gini Dia Langsung Terlihat Gitu Oke 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 Jika Tadi Dinjotnya Hanya Dinaikin Motor Ini Kita Cek Aja Biar Lebih Jelas Ya Njotnya Dari Belakang Seperti Ini Empuk Banget Dan Jika Kurang Keras Kalian Bisa Setting Di Sok Di Bagian Suspensinya Di Bawah Diputar Aja Nanti Bisa Disetting Sok Apa Heartnya Atau Sok Empuk Atau Kerasnya Gitu Yalah Sosok Bahasa Inggris Ya Gitu Nah Seperti Ini Enak Banget Ya Oke Oke Itu Tadi Review Dari Gua Mungkin Untuk Lebih Detailnya Dan Untuk Kalian Yang Ingin Memesan Sama Gua Terutama Full Body Almonium Untuk Kisaran Harganya Lebih Kurang Di Angka 250 cc Ke atas Motornya Atau Motor Apa Aja Khususnya 250 cc Ke atas Dengan Konsep Apa Aja Mau Copy Racer Mau Scrammer Mau Konsepnya Abstrak Atau Apa Yang penting Kalian Punya Konsep Atau Mungkin Bisa Konfirmasi Sama Sama Gua Untuk Bagian Konsepnya Untuk Penerapan Di Satu Unit Motornya Seperti Apa Itu Sebaiknya Dikonfirmasikan Dulu Sama Gua Dan Untuk Harga Atau Ongkos Jasa Daripada Pembuatan Full Body Almonium Sudah Termasuk Prim Dan Pemasangan Kaki Kaki Di Luar Kaki Kaki Lebih Kurang Untuk Negonya Sebaiknya DM DM Aja Biar Agak Sedikit Privasi Kalian Bisa Hubungi Gua DM Instagram Gua Agus Megaper Atau Di Via Whatsapp Nomor Gua 08122 888 1213 Dan Untuk Email Kalian Bisa Email Gua Di Agus Megaper At Gmail.com Sekali Lagi Agus Megaper At Gmail.com Dan Untuk Harganya Dari Tadi Mau Ngomongin Harga Repot Banget Untuk Harganya Lebih Kurang Pembuatan Prim Dan Pemasangan Kaki Kaki Dan Pembuatan Body Lengkap Untuk Almonium Ini Lebih Kurang Di Angka 60 Jutaan Oke Dan Sementara Galvanis Jika Bodinya Galvanis Yang Membedakan Harganya Lebih Murah Di Angka 35 Sampai 45 Juta Oke Untuk Tawar 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 Negosiasi Kalian Bisa Hubungi Gue Di Yang Tadi Udah Gue Bilang Mau Di Email Mau Di Whatsapp Atau Di DM Instagram Gue Agus Megaper Pasti Gue Balas Kalau Gue Tidak Balas Berarti Gue Lagi Sibuk Oke Dan Itulah Tadi Sekian Review Dari Gue Agus Megaper Tentunya Pernak Pernik Dari Gue Semoga Bermanfaat Apa Yang Gue Buat Juga Semoga Bermanfaat Ada Paedah Ya Atau Informasinya Dari Gue Cukup Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Share Juga Sebanyak Banyak Biar Si Channel Ini Makin Berkembang Bukan Cuma Bayaran Dari Youtube Aja Tapi Bayaran Dari Customer Tentunya Oke Cukup Sekian Terima Kasih Gue Ucapin Sehat Selalu Untuk Kalian Sukses Selalu Dan Apalagi Ya Lah Banyak Dandan Jangan Dandan Mulu Oke See you